Halo guys, jumpa lagi di channel saya dengan Nani Blay for Sheep kali ini saya akan berbagi tips cara membuat roti goreng mentega caranya itu cukup simple dan kalian pasti bisa membuatnya oke ikuti saya ya ada pun bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu roti tawar kemudian disini ada 2 buah telur ada mentega atau butter kemudian disini ada daun celery nanti kita akan potong-potong kemudian disini ada white pepper atau merica ada madu kemudian disini ada susu cair oke sekarang kita akan mulai kita pecahkan 2 buah telur kemudian kita aduk kita beri sedikit cukup 1,4 sendok teh 1,4 sendok teh merica bubuk kemudian kita beri 4 sendok makan atau 5 sendok makan boleh 5 sendok makan susu cair ya lalu kita tambahkan 1 sendok makan madu jika tidak ada madu jika tidak ada madu kalian bisa ganti dengan 1 sendok makan berupa gula pasir kemudian kita aduk kemudian kita aduk daun celery kita potong-potong kita potong halus ya dan kita campur ke adonan telur dan seluruhnya oke sekarang kita aduk lagi sampai tercampur rata kita sisihkan kemudian disini ada roti tawar kita buang yang bagian pinggirnya kita buang ya bagian pinggirnya kita potong kita sisihkan kemudian roti tersebut kita potong menyilang nah kita potong jadi 4 nah kita potong jadi 4 setelah panas saya beri sedikit mentega kemudian rotinya akan kita celupkan ke dalam adonan tadi dan kita masukkan ke dalam penggorengan agar cantik daunnya kita rapikan ya ini ada daun celerynya kita berikan kita bubukan ke rotinya kemudian kita balik kita tunggu sampai masak ini cukup simple ya guys bagi kalian yang ingin melakukan yang ingin melakukan breakfast atau sarapan pagi dengan cepat kalian bisa membuat roti goreng ini bagi kalian yang mau kerja dan keburu-buru ini cukup praktis dan saya rasa semua orang bisa membuatnya oke sekarang sudah masak kita angkat kita angkat berikutnya kita goreng sampai habis ya adonannya untuk membuatkan di sini saya membuat untuk dua porsi ya jadi dua telur itu bisa untuk dua porsi jika kalian ingin membuat satu porsi cukup satu telur saja Oke ini sudah selesai sudah masak dan ini dia telur mentega goreng sudah selesai dan siap untuk disantap terima kasih Terima kasih.